Halo guys, balik lagi di channel Kruis Lu, kita channel GSL guys, sekarang gue akan nge-react, ini yang udah lama gue nge-react nih guys, ini ates, ates, atis, double i, eh double i ya, double i berarti atis lah guys ya, ini judulnya Wonderland, temen-temen kasih request di DM Instagram, jadi gue langsung mau denger nih guys, kualitasnya seperti apa, seorang artis yang sampai sekarang menjadi pertanyaan guys, ini dia solo artis, apa dia idol group ya, tapi semoga kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok, salah pecat guys, ceplok, 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 oke guys, ini langsung dari channel resmi ya guys, Kaki Entertainment, KQ, Kaki Entertainment, ini ada tulisannya, albumnya Into the A to the Z, wih sedap, Genie Music, Nippon, Columbia, ya segala macam guys, ini dari Kaki Entertainment guys ya, kita langsung aja guys, temen-temen bahasa basi, atis, eh, Wonderland, ploki-ploki, hmm, wow, beat-beat agresif guys ya, tapi emang itu kasih efek banget sih guys, maksudnya kalau kayak percussion beat di belakang tuh kayak sample, tuh dikasih reverb aja tuh, jadi suaranya tuh lebih, 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 gimana ya, lebih agresif guys, ini suaranya disini guys, wow, vokalnya, gila itu dikasih ambience kayak woo, woo, ya kayak vokal chop, semacam vokal chop kayak gitu guys, ini tuh tambah musiknya tuh lebih agresif guys ya, vokalnya juga ditambahin kayak begini, wow, oke, beat masih statis ya, anjir itu suarapan tuh guys, Ternet, kayak semacam alat tradisional dari, gak tau dari mana guys, tapi dia bentuknya kayaknya brass action gitu guys ya, nice sih, ambient sih, itu juga ada brass kayak semacam trombone guys ya, brass action tuh yang muet, lebih ke di automate volume fade in fade out gitu guys ya, nice, ah itu alatnya apa tuh guys ya, instrumennya, keren sih, sebenernya trompet sih guys ya, trompet yang kayak dari Meksiko tuh, pep pep pep, yang gitu tuh, oh, nice, automation lagi tuh snare-nya, beats down, oke, oh, nice, anjir di beatnya, beat snare di 4-nya, beat 4 dulu pake metronom guys, tuk, tuk, nice, ayo, tung, oh, nice, ngide guys, wow, oh, berarti artis ini, idol group ya guys ya, gue ngeliatnya rame ya, oh, gak serius guys, ini produs lagu kayak gini, ini capek guys, maksudnya ini banyak yang dilibatkan tuh secara manual, ada yang otomatis, ada yang manual juga guys, di editing itu guys, kayak automation, tadi gue denger ada suara phaser, gue denger ada suara di transpose pitch-nya itu, di glide gitu, untuk turun gitu, gila sih guys, ini banyak produksi yang membutuhkan kuping, ini sih sehat sih guys untuk mixing ini guys, wah, vokalnya tuh, detail-detail tipisnya loh guys, wah, nice, disini lebih nge-band ya, wah, rapid tight, masuk lagi tema-tema itu ya, trompet ya, wah, nice, gila, ini percussionnya rame nih guys ya, maksudnya gue tadi denger ada timbalis, terus ada suara-suara yang lebih depending kiri-kanan, ini kompleks sih maksudnya, gabungan antara percussion ininya guys, beat maker-nya juga tuh, tuh, tomato aid, wow, wah, set, gila detailnya, penuh guys ya, wah, tuh lihat tuh, transpose lagi, kokil, oh, vokalnya nice, metronen lagi tuh, tuuk, tuuk, asik sini ya ini kalian kebayang nggak guys, kalian denger suara snare aja ada berapa banyak guys suara-suara secara pitch-nya, secara ini memang bisa satu nggak sih, beda, ini beda instrumen sih guys snare-nya tuh ada yang pitch-nya rendah, ada yang pitch-nya di atas belum, itu baru ngomongin snare ngomongin kayak misalkan alat instrumen yang lain ini berarti per bar-nya itu tuh banyak banget melibatkan sebuah instrumen guys ini belum termasuk vokal, ngetik yang beberapa kali, gila ya produsenya 100 lebih track sih ini liat tuh belakangnya transverse vokal, gokil masuk build-up lagi, oke gila ya, kayak kolosal gitu ya gokil sih produksinya wow, nice asik asik, beatnya diangkat ya dak dak, seperempat asik wow, nice danse-nya juga sinkron ya gokil sih ya itu gua liat juga ada marching band kayaknya kebutuhan video clip sih itu ada crash 808, pish, 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 kira ngambil setiap beat guys, gokil gokil, pish, oh nice sih oh gokil, ini produksi menurut gue rada menguras energi sih guys artis treasure EP, ah ini gua gak tau nih guys, mungkin kalian bisa jelasin di kolom komentar lagi guys tapi ini kalo ngebicara artis wonderland ini guys, ini belum dari yang lain-lain guys ya, wardrobe, video clip dan segala macem untuk produksi aja itu butuh waktu yang cukup lama menurut gue guys karena produksi kayak gitu tuh satu ide, ya kan kedua, untuk menjalankannya tuh kalian aja butuh komputer tuh minimal RAM 16GB ke atas guys, kalo ga ya lelet nih, masalahnya ini urusannya plug-in semua dipake guys kerja komputer lebih berat jelas nih guys terus nih pengambilan take vocal-nya gue juga suka banget sama preamp-reamp mic-nya itu sedikit ke boost jadi suaranya tuh udah ada saturasi tuh disitu guys, jadi ada kayak suara-suara harmonic distortion disitu ya di frekuensi 5000 ke atas tuh gokil sih, gue suka banget ini keren guys, thank you guys, udah rekomendasi ini mungkin temen-temen dari temen artis yang nih bisa taruh link lagi di kolom komentar guys biar gue makin tau nih artis, kayaknya gue baru 2 kali main ini guys ya jadi gue belum mengenal begitu lebih dalam ke artisnya, jadi kalian bisa taruh link lebih banyak lagi guys oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching jangan lupa untuk like, share, dan komen di video jangan lupa untuk pencet tombol subrek yang banyak biar gue makin semangat aja untuk ngeriak guys, cepat lalak